Saya ingin bagi kisah, ini kebetulan saya dapat inspirasi yang betul-betul yang membuat saya itu betul-betul saya sudah bisa lepaskan dendam itu. Dulu seorang namanya, saya koleris melankolis. Kalau tipe koleris melankolis, dendam kesumat, kalau dendam kesumat, dendam banget. Tapi kalau saat ini saya syukur banget, saya bersyukur dari materi ini, saya nggak pernah lagi dendam sama siapapun. Saya happy, tidur tuh nyenyak, bisnis welcome sana sih, sibuk segala macem, tidur tuh nyenyak. Masa nggak ada dendam. Jadi ini terakhir ya kak ya dari saya. Ini saya bacakan nih kebetulan kisah dari, ini yang menjadi inspirasi saya ya kakak sekalian ya. Nah, jadi ini kisahnya apa kakak sekalian? Ini judulnya Tai Ayala Ribbon, mungkin pernah, kakak pernah denger ya. Nah ini boleh ya, boleh bercerita dikit ya kakak sekalian ya, saya cerita tentang kisah dari Tai Ayala Ribbon tentang pentingnya memaafkan ya. Oke, kakak sekalian saya bacakan ya ini kak, biar jelas dan kakak bisa dapat maknanya. Oke, jadi ini saya ceritakan pada tahun 1971 ya. Jadi surat kabar itu, ada surat kabar nih kak, di New York Post ya, menuliskan kisah nyata tentang seorang pria. Ya, jadi ada surat kabar nih, tentang pria yang hidup di sebuah kota kecil di White Oak, Georgia, Amerika. Nah, jadi pria ini sangat beruntung sekali ya, karena menikahi seorang wanita yang cantik dan baik, tapi sayangnya dia tidak pernah menghargai istrinya. Ya, dia tidak menjadi seorang suami dan ayah yang baik, dan dia sering pulang malam-malam mabuk gitu ya. Siapa yang suka mabuk nih ya, berhenti minum ya. Dan mabuk dan lalu memukuli anak-anak dan istrinya. Nah, satu malam ya, dia memutuskan untuk mengadu nasib ke kota besar di New York. Nah, dia mencuri uang istrinya, lalu dia naik ke bis, ya lalu dia naik bis menuju utara ke kota besar, ke kehidupannya yang baru. Nah, bersama-sama beberapa temannya, dia memulai bisnis baru. Nah, jadi untuk beberapa saat, dia menikmati, ya menikmati hidup barunya. Bahkan dunia malam segala macam ya, seks, gambling, drug gitu ya, dia menikmati semuanya. Bulan berlalu dan tahun berlalu. Jadi, bisnis-bisnisnya mulai gagal. Bisnisnya gagal dan dia mulai kekurangan uang. Jadi, pria ini mulai kekurangan duit nih gitu ya, bisnis gagal. Nah, lalu dia mulai terlibat dalam sebuah perbuatan kriminal ya. Jadi, dia menuliskan cek palsu dan menggunakannya untuk melipu orang lain. Nah, akhirnya pada suatu saat maas, dia tertangkap. Jadi, polisi menjebloskannya ke dalam penjara. Jadi, penjara-penjara dan pengadilan menghukumnya tiga tahun penjara. Ya, jadi pria ini pria yang tidak sayang anak dan istri. Yang sudah menikah, ingat sayang anak dan istri ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi, intinya tiga tahun dia dihukum penjara. Lalu, nah, terus menjelang akhirnya sudah lewat. Tiga tahun nih, mulai akhir-akhir tiga tahun ini. Yang menjelang akhir masa penjaranya, dia mulai merindukan rumahnya. Wah, udah merenung tuh dua-tiga tahunan ya. Merenung nih. Dia merindukan rumahnya. Dia merindukan istrinya dan dia rindu keluarganya. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk menulis surat kepada istrinya. Dia masih di dalam penjara, dia tulis surat. Dia untuk menceritakan betapa menyesalnya dia. Bahwa dia masih mencintai istrinya dan anak-anakmu. Dan dia berharap dia masih boleh kembali. Namun, dia juga mengerti bahwa sekarang sudah terlambat. Oleh karena itu, dia mengakhiri suratnya dengan menulis. Jadi, dia tulis di suratnya itu isinya gini. Sayang, engkau tidak perlu menunggu aku. Namun, jika engkau masih ada perasaan padaku, maukah kau nyatakan? Jika kau masih mau kembali kepadamu, ikatkanlah sehelai pita kuning bagiku. Jadi, dia minta satu helai pita kuning diikatkan pada satu-satunya pohon yang ada di Pond Beringin yang berada di pusat kota. Kota-kota di Ok. Tempat dia tinggal dulu. Nah, apabila aku lewat dan tidak menemukan sehelai pita kuning, tidak apa-apa. Aku akan tahu dan mengerti. Aku tidak akan turun dari bis dan akan terus menuju Miami. Dan aku akan berjanji tidak akan pernah lagi mengganggu engkau dan anak-anak seumur hidupku. Nah, akhir dari pelepasannya tiba. Jadi, sudah lepas, sudah bebas. Dia ini gelisah. Jadi, dia ngirim surat, itu dia lepas, itu dia gelisah. Dia gelisah nih. Dia tidak menerima surat balasan dari istrinya. Dan dia tidak tahu apakah istrinya terima suratnya atau sekalipun dia membaca suratnya. Nah, dia riung nih. Mau nggak dia nampunin saya nih? Nah, lalu yang dilakukan adalah naik bis. Lalu dia naik bis, dia menuju Miami. Nah, Miami pulau reda. Nah, jadi dia akan lewati kampung halamannya di White Oak, Georgia. Nah, di situ pastinya kan nggak dapet balasan gitu ya. Wah, ini ghosting nggak nih? Jadi, dia nggak gugup nih teman-teman semua. Nah, terus waktu di dalam bis, dia gugup banget. Dia cerita sama seluruh penumpang bis. Dia ceritain nih. Dia ceritain masalahnya, masalah lalu. Dan bis itu tahu sampai supir-supirnya tahu. Nah, terus dan mereka minta, seluruh penumpang nanti minta. Sama supir-supirnya, tolong pas lewat White Oak, jalan pelan-pelan. Kita mesti lihat apa yang terjadi. Nah, terus di situ dia jalan gimana menuju pohon itu ya. Nah, hatinya tuh berdebar-debar. Saat bis mendekati pusat White Oak, dia nggak berani ngangkat kepalanya. Keringatnya tuh dingin, mengucur deras gitu ya. Nah, terus akhirnya, tiba saatnya waktu dikelewati pohon itu. Nah, akhirnya dia lihat itu pohon. Lalu air matanya menetes. Air mata menetes di matanya. Dia tidak melihat sehelai pita kuning. Tidak ada sehelai pita kuning. Tidak ada sehelai pita kuning. Tapi melainkan, ada ratusan helai pita kuning, teman-teman semua di sana. Jadi, kisah nyata ini, teman-teman semua, ini menjadi lagu yang hits nomor satu pada tahun 1973 di Amerika. Ini kisah nyata, teman-teman. Sang Saufir tuh langsung nelpon surat kabar dan menceritakan kisah ini. Lalu ada seorang menulis lagu, yang menuliskan kisah ini menjadi lagu Tie a Yellow Ribbon Around the Old of Three. Dan ketika album ini dirilis ya, pada bulan Februari 1973, langsung menjadi hits pada bulan April 1973. Nah, itu by Tony Orlando. Nah, jadi begitulah kisah dari Tie a Yellow Ribbon. Kalian sekalian, jadi pada malam hari ini, kalau akan di sini digabung bersama kita di RV University, kita bergabung dengan benar-benar. Kita bentuk lingkungan yang benar-benar tanpa beban ya. Kita bisa memaafkan satu sama lain. Dan saya setiap waktu itu saya dapat kisah ini, terus saya lihat lagunya, saya dengar lagunya, betul-betul, setiap saya dengar itu saya, kalau saya, mungkin saya karena namanya manusia, bukan berarti saya tidak bersih tanpa dendam, bukan. Ada kadang-kadang kesel atau bagaimana setiap saya dengar lagu ini, saya bisa melupakan itu dengan cepat. Oke, jadi sebelum saya balik ke Kak Linda, saya ingin, Kak W, saya ingin kita dengarkan dulu lagunya. Ini tahun 1973, by Tony Orlando. Saya, kita dengarin ya bersama-sama ya, yang bisa tahu lagunya boleh nyanyi, yang pastinya milenial kayaknya belum. Jadi kita dengarin sama-sama lagi. Oke, saya mulai. selamat menikmati. Selamat menikmati. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and is it mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. What high yellow ribbon round the old old tree, it's been three long years, do you still want me? Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old old tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old tree. Bus driver, please look for me, cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison and my love, she holds the key. A simple yellow ribbon's what I need to set me free. I wrote and told her please. What high yellow ribbon round the old old tree, it's been three long years, do you still want me? Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old old tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon round the old old tree. Now the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see a hundred yellow ribbons round the old old tree. I'm still in prison and I can't believe I see a yellow ribbon round the old tree. I'm still in prison and I can't believe I see a yellow ribbon round the old tree. I'm still in prison and I can't believe I see a yellow ribbon round the old tree. The book that I recommend is that there are three books. That only one of my friends. I will be reading a statewide of the institutions. Может, you can't see a yellow ribbon round the other way. Remember the same alphabet in myール? Then, it's always been passed away except solche reserves. It's very cool and other figures I'm always going to read. Look at what their chances is, but they can't even say Volkswagen bagel any longer so they can't sit with me. Bye everyone has made me see. Oh, for those best choices, Kalau koleris saya harus begini Kalau koleris saya harus begini Saya harus begini Kayak KU ini Ceria, happy terus Oke Terima kasih kakak sekalian Atas malam hari ini Semoga materi terbaik Terima kasih Sehat selalu Maaf jika ada salah kata Terima kasih Saya kembalikan kepada KU Selamat malam Selamat malam hari ini Kak Gustu keren Abis Kalau kakak-kakak nih Yang mendapatkan ilmu pengetahuan Pada malam hari ini Ngerasa dading semua Yang diisi Kak Gustu Ayo dong Thank you beratnya Thank you kak Nah dan aplikasikan Kak Gustu ilmu pada malam hari itu Keren banget Keren Abis bagaimana kita melepaskan Semua beban itu penting banget Terus paling penting apa kakak-kakak Bagaimana cara kita berkomunikasi Dengan orang lain Itu materi utamanya ya Jadi pelajari Bukan hanya di pelajari Action katanya Kak Gustu Action Bagi kakak-kakak Yang mendapatkan manfaat luar biasa The best Abis dah ilmu pada malam hari ini Terima kasih Kak Gustu Terima kasih Ayo cepat Ucapkan Apa Waduh Sampai belepotan Bukan apa ya kakak-kakak Karena Saya pun sampai terkesima Tidak Pindah-pindah Benar-benar fokus Sama ilmunya Kak Gustu Dan Wow banget sih Kadang-kadang kita sering denger Tapi wow banget Nah Kak Gustu Ini kebetulan Kita buka Pertanyaan ya Kak Gustu Boleh ya Kak Gustu Mungkin Ada yang Pengen bertanya langsung nih Sama Kak Gustu Pengen langsung Apa namanya Tadi kayak Kasih apa tadi Yang pengen nanya langsung Boleh tuh Jadi Kita kasih Dua tiga pertanyaan ya Gak banyak-banyak Karena acara ini Sudah panjang Dan saya rasa Kakak-kakak Sudah Banyak banget Dapat manfaat Bukan dari ilmunya saja Tapi tanggung jawab Progress project Bagaimana ke depannya Kakak-kakak sudah melihat sendiri Tadi yang dipaparkan oleh Bapak CEO Kakak CEO kita Kakak Gustu Dan Saat ini Kakak-kakak boleh Tiga orang saja Pertanyaan Rise hand Jadi Kakak-kakak yang mau tanya Silahkan angkat tangan Dan Apa Minta tolong ya Nanti Kak Hosnya Bantu open mic Silahkan mungkin Tadi siapa Kak Gracia Tadi ada Tadi sebelumnya ada Kak Gracia Siapa ya Boleh Aduh Samar pertian Oke Kak Gracia dulu Boleh Dibantu open ya Nanti Minta tolong Dibantu open Bagi kakak-kakak yang Rise hand Boleh bertanya langsung Kepada Kak Gustu Ini Momen yang sangat luar biasa Jadi kakak-kakak Manfaatkan Waktu kita bersama Kakak CEO Manfaatkan Apa yang Menjadi Impiannya kakak-kakak Pengen ditanyakan Atau Sekitaran Progress project Atau dan sebagainya Boleh Kebetulan Pada malam hari ini Kakak-kakak Bertemu dengan CEO-nya langsung Jadi silahkan saja Ambil ilmunya Sebanyak-banyaknya Dan pastinya Terapkan Aplikasikan Dalam Kehidupannya Kakak-kakak Ya silahkan Kak Gracia Ya terima kasih Kak Wi Sebelumnya terima kasih Kepada Kak Gustu Untuk materinya Karena emang Benar-benar Benar banget Jadi saya mau tanya Enggak seputar Properti sih Tapi seputar Materinya tadi Tentang Bagaimana membuat Orang lain Mengikuti cara Berpikir Anda Jadi ceritanya Saya punya Bisnis kecil Kombucha Nah tapi Di sini Saya punya Beberapa partner Tiga orang Terus Beberapa Bulan ini Kita lagi Stuck gitu Gara-gara Mungkin perbedaan Cara berpikir Perbedaan semangat Nah kayak gitu Kak Melihat dari Tadi yang Kakak jelaskan Itu kan ada Hindari berdebat Jangan pernah berkata Anda salah Ya mungkin itu terdengar Gampang Tapi Di Actionnya Itu sangat sulit Untuk Saya lakukan Kepada Teman-teman saya Atau kepada Partner saya Gitu Apakah Ada Saran Supaya saya bisa Memulai lagi Bisnis ini Dengan Apa ya Tanpa dendam Dan juga Tanpa Berdebat Gimana Kak Terima kasih Oke Terima kasih Kak Gracia ya Kak Ya Oke Ya Kak Gracia Wah ini Sudah praktek Langsung punya Bisnis ya Terus berpartner Bertiga Gitu ya Kak Oke Memang kadang-kadang Kalau kita berpartner Ya disini ya Kalau kita Kalau kita praktek Kita akan ketemu Hal-hal seperti ini Di lapangan Ya jadi Pastinya ya Perbedaan pendapat Ya Apalagi bertiga Gitu ya Nah Jadi memang Kadang-kadang Tadi menghindari Debat Ya Habis itu kita tidak Menyalahkan satu sama yang lain Gitu ya Kak Jadi kita harus Pada intinya Disitu harus ada Yang memimpin Gitu ya Jadi diantara Tidak ada Tiga pemimpin Harus ada Satu yang memimpin Jadi kita Kalau disitu Memang ada Tentangan berikutnya Jadi kalau Ibaratnya Saya sama partner saya Ya kan Ada kalahnya Saya yang memimpin Ada kalahnya Saya yang memimpin Jadi gak mungkin Saya pimpin barengan Samaan Satu orang Saya pimpin Apa namanya itu Saya minta begini Ke staff Si pak Saya minta begini Jadi bingung Saya harus koordinasi Koordinasi itu harus kuat Komunikasi Jadi kita harus memimpin Ya Kalau menghindari Berdebat itu Ya memang Kita gak setuju Saya juga Kadang-kadang Sering Kalau misalnya Sama partner Baik itu Staff Atau siapapun Ya mereka punya ide Kadang-kadang ada yang gak Kita setujuin Jadi saya mendengarkan dulu Prinsip nomor satu Kita harus mendengarkan Kita dengerin dulu Ya kadang-kadang Saya pengen ngomong Pengen ngotong Itu Saya pengen ngotong Kali Saya kadang-kadang Kali koleras Pengen banget ngotong Jadi saya gigit Gigi saya Oh iya Jadi Iya kan dulu Bukan berarti Iya tuh setuju ya Maksudnya Iya Kita supaya Menghindari debat Ya Jadi Ya oh Iya oke Terus gimana Saya jadi Kita kupas bawang Terus apa lagi Terus apa lagi Saya kupas lagi Nah saya catok Apa yang disampaikan Nah selesai ngobrol Nah jadi kita Kalau kita ingin Menyampaikan pendapat kita Kita kalau ingin Didengarkan Jadi ada namanya Tekniknya itu Kupas bawang Habis itu Feel fell found Jadi feel fell found itu Feel itu merasakan Feel itu Merasakan yang lampau Found itu menemukan Misalnya kalau kita Berdebat Dan kita tuh ingin Menyampaikan pendapat kita Nah jadi Kalau saya bilang gini Sebelum waktu saya Setelah dia selesai berbicara Saya bilang oke Saya ngerti nih Maksudnya Kamu gimana gitu Misalnya ya Jadi kalau deket mungkin Biasa kamu aku gitu Misalnya Jadi misalnya Maksudnya kamu aku ngerti gitu ya Jadi aku merasain Juga Seperti dulu Jadi misalnya Kalau ada pengalaman dulu Kita sampaikan Jadi feel itu Merasakan yang sekarang Aku merasakan Apa yang kamu rasakan Yang kedua adalah Saya Saya merasakan juga Dulu gitu ya Pernah seperti ini Terus Found menemukan Jadi baru kita Nyampaikan solusi kita Jadi itu untuk Menghindari debatnya Nah Jadi kalau dalam Partner itu Jadi kalau misalnya kita Disitu berbeda pendapat Kita harus Ini berbeda lagi Jadi materinya Akan masuk juga Ke salah Pertama itu kan Ini dasarnya Kalau nanti kita Berpanel bertiga Kita harus belajar Dari kepemimpinan Bagaimana kita bisa Mampu Memimpin mereka Kita menggunakan Kepemimpinan kita Untuk mereka Supaya ikut Arahan kita Jadi kalau tadi Yang saya sampaikan itu Ini baru dasarnya Kalau level lebih tingginya Itu ada Kita harus bagaimana Mampu memimpin mereka Disitu Kalau kita bisa berhasil Memimpin mereka Berarti level kita Akan naik Jadi saya juga Sering banget Kejadian begitu Berapa kali Mentok Lalu kita mimpin Terus mentok Terus saya harus berpikir Bagaimana saya bisa Memimpin mereka Jadi mungkin gitu Gracia Jadi mungkin nanti Lebih banyak baca buku Tentang kepemimpinan Di sana Jadi Gracia Kalau misalnya Ingin perusahaan Perusahaan Gracia maju Gracia harus bisa Bagaimana memimpin mereka Nanti Saya yakin Gracia Tidak mungkin Langsung ketemu Dan itu harus Sering-sering kita Berdiskusi Jadi kita Kita harus sering-sering Diskusi Terus nanti sambil jalan Dengan kita menerapkan ilmu ini Sambil jalan langsung Pastikan lebih mudah Ketemunya Dibanding kita Yang saat ini Masih bertahan Dengan pola Kita berdebat Atau kita dendam Sama dia Jadi Kalau apalagi mereka Mengkritik kita Bagaimana kita memaafkan Lebih cepat Jadi itu penting banget Nanti saya yakin Gracia Kalau memang Namanya partner juga Kita Partner Kalau kita misalnya Ingin Apa namanya Partner Tidak Kalau belum Apa namanya itu Kadang-kadang kita setelah Jalan Nanti Kalau gak jodoh itu Kalau kita Sudah punya Mimpi yang jelas Kita akan diarahkan Solusi-solusinya apa Gitu Oke Mungkin seperti itu Gracia Mungkin ada Yang kurang Atau yang mau ditanyakan lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati